Dari 2000 berapa tuh? 2014? Eh, 2013 Ya, 2013 punya mimpi Kemudian tahun 2018 2019 2019 terwujud, tapi jauh lebih besar daripada apa yang dimimpikan Iya Gitu, ah Di seminar itu saya punya pemikiran gini Suatu saat saya harus bisa berpartner sama Pak Tung ini Masya Allah Lalu, apakah? Benar, saya punya mimpi seperti itu Pokoknya suatu saat saya bisa berpartner sama Pak Tung Jalan waktu, kemudian tahun 2000-2009 2008-2009, dua tahun setahun setelah itu Mulai saya berpartner sama Pak Tung Masya Allah Dari 2007 Dari 2007, 2009 lalu dua tahun Bisa ya mas? Itu mirip dengan saya tuh mas Gimana tuh ceritanya? Kalau saya itu awal-awal saya udah sadar, wah aku harus berubah nih Tadinya saya memang suka baca, tapi yang dibaca komik, novel Oke, oke Terus pada suatu hari Belum ada WA dulu Oh, Blackberry Saya ke gramat, saya ke gramat, biasanya yang dicari kan komik dan sebagainya, novel, asma nadia gitu-gitu Terus saya coba beli bukunya Okistiana Dewi Okistiana Dewi Judulnya Melukis Pelangi Oke Disitulah aku baca, disitulah aku baca, wow Disitulah pertama kali saya berani bermimpi dari membaca buku itu awalnya Nah, itulah saya udah mulai ikut seminar-seminar Yang tadinya gratis-gratis Terus kemudian yang SBM yang waktu itu 500 ribu bagiku juga mahal banget waktu itu mas Tahun 2016 seminar 500 ribu dan gak mahal ya? Bagiku, waduh mahal banget bagiku waktu itu Terus Nah itu, itu awal mulai Iya, gak mau rugi dengan cara Snek dihabisin ya Oke, oke lanjut Mbak, lanjut, lanjut, lanjut Terus, ya itu Nah, setelah baca buku itu, aku jadi bersemangat, wah aku juga mau bermimpi kayak Mbak Oki gini Ini Mbak Oki tuh bisa ya, dari anak daerah gitu jadi seperti ini bisa Apa yang membedakan aku dan dia, aku sama-sama manusia gitu Sama-sama manusia kayak dia Aku juga sebenarnya berpotensi Gitu kan, disitu mulai timbul semangat Oke, aku mulai nulis impian Salah satu impianku adalah suatu hari aku akan mengundang Mbak Oki ke Semarang Waktu itu mikirnya gitu Mengundang beliau sebagai pembicara gitu Aku bikin acara, sesuatu acara di Semarang Terus beliau tak undang sebagai pembicaranya Dulu bayanginnya gitu Ternyata, dari yang aku bayangkan itu Allah mewujudkan dengan cara yang lebih luar biasa Enggak kepikiran nalarku gitu loh Mas sebelumnya 2019 Bekerja sama sama Mbak Oki Masya Allah Bikin brand baru Dari 2000 berapa tuh? 2014 Eh, 2013 Ya, 2013 punya mimpi Kemudian tahun 2018 2019 2019 Terwujud, tapi jauh lebih besar daripada apa yang dimimpikan Iya Bukan sekedar mengundang aja ya Bukan sekedar mengundang Padahal waktu itu niat ketemunya tuh cuma mau ngasih hadiah sama foto bareng Tapi Mbak Oki malah tertarik untuk bikin brand Bikin, apa, bekerja sama Kaget banget aku Mas, ya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jadi mungkin intinya gini Garis besarnya adalah tentang mimpi ya Kita harus punya mimpi besar Mimpi besar ini munculnya dari mana? Satu, dari teman pergaulan itu tadi Gitu kan Yang mempengaruhi mimpi kita besar atau enggak itu teman-teman kita gitu Kalau teman-teman kita sepancaran yaudah gitu Bener Kita merasa udah cukup Kita merasa udah puas Kayak teori Yuyu pernah denger gak? Enggak Pernah denger ya? Enggak, apa tuh? Kalau Yuyu tau gak Yuyu? Tau dong, kepiting Kepiting ya Dimasukin dalam kayak tapung silinder gitu Tapung silinder, taruh Yuyu 5 atau 10 di dalam Mereka tuh pasti semuanya pengen naik ke atas semua kan Pengen keluar Pengen keluar Tapi kalau sudah ada yang bisa berhasil lebih tinggi Itu temannya narik tuh turun Gitu Nah Kalau teman-teman kita sepantaran tuh bakal kayak gitu Kita ada yang lebih tinggi tuh ditarik turun lagi Dan omset kita Profit kita bakal sama-sama lagi Makanya gantilah teman yang lebih tinggi Kata patung tuh ya Tapi masalahnya gini Teman yang lebih tinggi tuh mau gak temenan sama kita? Nah itu yang kita perlu punya nilai tambah Makanya kita harus juga punya nilai tambah supaya Ya, supaya mereka mau bergaul dengan kita Gitu mbak Oke Nilai tambah itu gini Jadi jangan sampai menganggap nilai tambah ini sesuatu yang sangat berat banget Sesuatu yang sangat besar sekali Padahal gak gitu gitu Nilai tambah itu sepertinya cukup-cukup gini loh Cukup Dia butuh apa? Saya bantu kamu deh Saya sediakan waktu saya gitu Bener Saya kemarin cerita di IG Story yang tentang Pertemuan saya dengan Aagim itu Itu kan awalnya gitu Karena tahun 2004 Tahun 2001 saya udah mulai ngikut event Aagim Saya gak kenal Gak kenal dengan siapapun Gak kenal dengan tim Aagim Gak kenal sama sekali gitu Tapi semenjak itu Pokoknya saya harus nempel Ada Aagim dimanapun saya harus datang gitu Dan saya memperkenalkan diri sama ajudannya Saya memperkenalkan diri sama timnya Kamu butuh apa saya layani deh Gitu intinya gitu Ah butuh apa saya siapin Misalnya Ya mau makan bakmi jawa waktu itu semarang tuh Udah saya jam sengar 12 malam gitu Kita lama-lama jadi kenal gitu Jadi jangan berpikir yang namanya nilai tambah Sesuatu yang sangat besar sekali Kalau kita punyanya waktu Ya udah waktumu kasihin gitu Kalau kita punya skill ya udah kasihin skillnya Pandai melihat peluang Iya gitu Kita Artinya gak perlu Sesuatu yang besar banget Di bagian yang sangat sulit sekali Gak sampai segitunya gitu Jadi apapun yang kita punya menurut saya bisa gitu Itu satu ya teman pergaulan Cara nyari teman pergaulan ya gimana Kita punya nilai tambah tadi yang saya sampaikan Yang kedua adalah Menurut saya yang tadi disampaikan oleh Mbak Nia Adalah yang bisa men-trigger pikiran kita Untuk berpikir lebih besar adalah input Yaitu salah satunya adalah melalui buku Iya Baca buku Baca buku Ikut seminar Ikut workshop Itu adalah salah satu cara kita mengembangkan mimpi Bukunya apa dulu? Jangan komik sama novel melulu Jangan salah Iya 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 2018 Itu kan putus asa Jadi gini Itu omsetnya udah bisa 60an Tapi 60 tuh kalau endorse artis Oh Kalau gak endorse ya turun lagi Oke Oh itu toh Kamu kenal juga toh sama Dodi Itu temenku waktu SD Iya dia pinter ya Gitu Saya langsung Wah katanya ini pinter Wah kayaknya beneran Kayaknya aku bakalan dapet Sesuatu Pencerahan dari Pertemuan dengan orang ini Kita tuh gak tau Bagaimana caranya Allah Memberikan jalan rejeki Iya Yang penting nak kamu itu berusaha semaksimal mungkin gitu Sedekah jangan lupa Kamu jangan mikirin gimana-gimana caranya otakmu gak akan mampu Yang penting kamu berjuang aja gitu Yang penting kamu itu berusaha semaksimal mungkin gitu gitu ya